Intro Selamat siang peran netizen Manapun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Wow termongkar ternyata begitu kan ya 01 dan 03 ternyata banyak digoda untuk masuk ke koalisi besar Semoga saja mereka tidak masuk terperangkap dengan mereka begitu kan ya Siapa yang kuat menjadi cawi-cawi ini Tentu ada bisik-bisik ya dari Pak Sudirman Sain mengatakan ya Semua parpol katanya begitu Semua parpol masuk koalisi saja ya Tinggal satu dan dua di luar katanya begitu kan ya Artinya apa? Artinya biar kelihatan mereka menjadi oposisi dan koalisi Mereka ya mulai bisik-bisik kepada ketua umum partai katanya begitu kan ya Ayo ikut saya, ikut saya, ikut saya Lantas bagaimana ketua umum partai ini begitu kan ya Kalau bisa katanya begitu kan Sisakan dua Apa namanya? Dua partai di luar koalisi begitu kan Di luar koalisi Artinya apa? Ada artinya ada dua partai menjadi oposisi Apakah PDEP? Apakah P3? Apakah PKB? Apakah PKS? Apakah Nasdem? Ya Yang jelas semua orang tertuju pada PDEP dan PKS Karena dua inilah yang kemudian konsisten menjadi oposisi Ada yang mengatakan seperti itu Saya katakan ini jangan sampai ini dipecah antara 01 dan 03 Lalu kemudian antara mereka masuk ke koalisi dan oposisi Kalau bisa menjadi oposisi itu sangat baik Karena apa? Karena kekuatan mereka sudah panik begitu kan ya Ini mulai dibisik-bisikin begitu kan ya Mulai dibongkar Mulai mereka mengatakan dirayu untuk posisi-posisi tertentu begitu kan Tapi yang jelas bagi kami adalah ketika mereka digoda dengan adanya seperti ini Wah ini bisa kacau begitu kan ya Hal-hal seperti ini begitu kan Maka yang terjadi adalah oposisi hanya rakyat di situ Bisa saja begitu kan Bisa saja hanya rakyat yang menjadi oposisi di situ Karena nampaknya hari ini Bisikan-bisikan seperti itu Kalau benar maka yang terjadi di situ ya Hanya dua partai begitu kan Yang paling kuat ya pastilah di DPR begitu kan Ini pernah disampaikan oleh seorang Jenderal Purnawirawan ke saya beberapa waktu lalu Kecenderungan ini sekaligus menjadi ancaman laten ya bagi bangsa dan negara Semoga Allah menjaga ya Lihat saja Mulai ada bisik-bisik seluruh partai dimasukkan ke koalisi besar Jangka panjang tinggal satu atau dua ditinggalkan di luar Artinya menjadi oposisi begitu Siapa saya nggak tahu Apakah Apa namanya Apakah PDEP Apakah nanti itu adalah PKS ya Saya kira Dua ini bisa dipastikan sebagai menjadi oposisi Sudah jelas Tapi kalau PKB Kalau Nasdem Saya rasa Sampai hari ini masih belum ya Siap dalam hal ini begitu Tapi nampaknya Saya melihat 01 dan 03 Itu agak solid begitu kan Tetap mempertahankan hak angket Kalau mereka mempertahankan hak angket bukan tidak mungkin akan menjadi oposisi semua begitu kan Ya untuk mencari bagaimana hal-hal dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini Bahkan ada yang mengatakan dari Hasbi Kalau beneran kayak gitu ya Mungkin harus ada reformasi jadi dua Ya reformasi jadi dua itu yang penting kekuatan rakyat disitu bersama begitu kan Apakah PKS dan PDEP saat bersatu? Nah Itu yang menjadi catatan penting kepada kita begitu Bahwa Bisa saja nuansa-nuansa seperti ini Begitu kan di preteli sana sini Saya yakin dan saya yakin-yakinnya Ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka lakukan begitu kan Ya untuk Ya mempersatukan Atau bisik-bisikan Ya untuk Mereka tawari dengan posisi jabatan yang sangat strategis Bisa saja seperti itu Begitu Ada juga berkomentar segedar mengingatkan catatan sejarah satu-satunya partai konsisten menolak Omnibus loh Yaitu adalah PKS Tapi rakyat dan seluruh malah mencoblos para pendukung undang-undang yang menyelesaikan mereka Begitulah kira-kira kualitas pemahan politik warga negara 62 Ini banyak sekali komentar-komentar seperti ini begitu kan Artinya apa Kalau memang ada nuansa-nuansa Apa namanya Yang tidak diinginkan Ya maka ini harus bertindak begitu kan Ya saya kira Menjadi oposisi dari semua itu Mereka akan panik Saya katakan akan panik ya Kenapa saya katakan panik Karena nampaknya Kekuatan di DPR butuh juga di satu sisi begitu kan Kalau DPRnya tidak kuat Walaupun sehebat apapun seorang presiden Mereka tidak akan mampu begitu kan Karena yang membuat kebijakan-kebijakan yang ada Dan undang-undang yang ada Yaitu adalah DPR di situ begitu Bayangkan begitu kan Jadi artinya apa Artinya selama ini Kalau memang benar ada bisikan-bisikan Ditawari seorang menteri dan jabatan Wow Ada apa begitu kan Eksutif ya Kekuatan Tinas Amin Surinman Said mengaku Sempat mendengar bisik-bisik soal kondisi politik di Indonesia Pasca pemilu di 2008 Surinman dengan menduga Saat ini Indonesia sedang masuk fase Sesadaran ya setiap 20 tahun lalu 20 tahun sekali 198 itu masih pertama kita sadar sebagai bangsa Maka ada kebangkitan ya nasional Kemudian 20 tahun berikutnya 1928 itu kesadaran bersatu Ada sumpah pemuda Kurang lebih dari Lubuatu kemudian Atau 195-45 Muncul kesadaran bernegara Kita menyatakan kemerdekaan ya Kata Sudirman Siklus itu menurut Sudirman Kembali terjadi sekitar 20 tahun kemudian Saat Presiden Soekarno Yang hebat dalam pembangunan bangsa Digantikan oleh Presiden Soeharto Karena dianggap lupa pada fokus pembangunan ekonomi Setelah itu Soeharto yang dikenal sebagai Bapak pembangunan diturunkan Karena rakyat Indonesia menemukan kesadaran baru Yaitu kesadaran berdemokrasi Saya betul-betul khawatir Apakah masa-masa ini akan menjadi Siklus 20 tahunan yang membolak-balikan keadaan Atau bertambah 20 tahun lagi keadaan seperti ini Sehingga kerusakan akan terjadi Terus menerus dalam waktu 20 tahun ke depan Bisa saja seperti itu Begitu kan Bagaimana cawi-cawinya seorang Presiden yang kuat Begitu kan ya Bagaimana nanti ada Apa namanya Nuansa-nuansa yang kemudian Dimainkan dan sebagainya Begitu Lihat saja hari ini Betapa Luar biasanya Begitu ya Kekuatan-kekuatan Mulai dari Apa namanya Melakukan kecurangan dan sebagainya Ya bisa saja itu terjadi Seperti era-era Apa namanya Orba Begitu kan ya Bahkan Sudirman juga mengaku Mendengar ada bisik-bisik Seluruh partai di Indonesia Akan masuk ke satu koalisi besar Secara permanen Sudah dimulai ada bisik-bisik Sudah seluruh partai dimasukkan saja Dalam koalisi besar Ya ini jangka panjang Dan atau dua Ditinggalkan di luar Ini satu etikat yang sangat buruk Yang akan membuat kita semakin terjawab Saya sebut tadi Bisa masuk kategori Ya Afexible Ya tidak bisa diperbaiki Ini Ini bicara terkait dengan politik Begitu kan ya Artinya apa Kalau memang tidak sesuai mereka Artinya kalau memang tidak Apa namanya Tidak Sesuai dengan demokrasi kita Seharusnya rakyat Jangan diam di situ Begitu kan Kalau rakyat diam Justru dia akan Mempulbur Akan mempulburuk Suasana itu sendiri Begitu Percuma Nanti bisa saja Yang menjadi oposisi itu Adalah hanya rakyat di situ Begitu kan Ya Kalau semua kota umum partai Sudah Sudah fik di situ Menjadi koalisi semua Gimana coba Rakyat kan ditinggalkan Begitu kan Ya Dan itulah Di puncak di situlah Ya Masyarakat akan tidak Percaya lagi Kepada Para Apa namanya Para Pemimpin-pemimpin itu Begitu kan Ya Kalau belum menjadi Apa namanya Menjadi calon Masih sana sini Sana sini Cari suara Dan sebagainya Begitu bisa saja Hal-hal seperti ini Bisa dilakukan Dengan cara-cara Yang tidak baik Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya